Tim Nasional Uzbekistan U23 resmi menantang Indonesia U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 yang rencananya akan digelar pada hari Senin 29 April 2024 jam 21 lokal time Usain menghajar Arab Saudi di babak perempat sinal Sesuai prediksi para pengamat bola, Uzbekistan U23 membungkam Arab Saudi U23 dengan 2 gol tanpa balas alias 2-0 pada babak perempat sinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Khalifah International Stadium Doha Qatar Jumat malam kemarin Pada babak pertama, kedua tim langsung bermain dengan intensitas yang tinggi dengan saling jual-beli serangan Uzbekistan yang menerapkan garis pertahanan rendah bermain lebih bersabar dengan menunggu proses serangan balik Sedangkan Arab Saudi mencoba membongkar pertahanan lawan melalui dua lini serang sayapnya yang dikomandoi pemain Al-Nasher dan Aiman Yahya Arab Saudi terus menekan sepanjang babak pertama berlangsung Uzbekistan mampu memanfaatkan momentum usai kresing tinggi membuat pertahanan Arab Saudi lengah Habosbek Fai Zulais, pemain timnas Uzbekistan yang melihat ruang kosong di baris pertahanan Saudi Arabia melepas umpan terobosan yang langsung disepak oleh Husayn Nur Saif untuk membawa Uzbekistan unggul di penghujung babak pertama Tertinggal di babak pertama, Arab Saudi terus menebar ancaman Namun kendangan dari Abu Al-Shamad masih melambung dari gawang Nematov Di menit ke-54, melalui skema kendangan bebas, Faisal Al-Khamdi, Arab Saudi masih belum mampu melepaskan tembakan yang mengancam gawang Nematov usai tembakannya melebar ke sisi gawang Betaka justru terjadi kembali di timnas Arab Saudi yang tampil mendominasi Pada menit ke-70, Aiman Yahya harus diusir dari lapangan usai menerima kartu kuning kedua karena melanggar pemain Uzbekistan Meskipun unggul dalam jumlah pemain, Uzbekistan tidaklah mudah meladeni permainan keras di sektor tengah yang ditampilkan Arab Saudi Pada menit ke-80, Uzbekistan juga harus ditarik keluar lapangan usai mengalami benturan dan tidak dapat melanjutkan pertandingan Uzbekistan menambah keunggulan lagi pada menit ke-84 melalui sepakkan Aliser Odilev yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Abu Al-Shamad Kemudian Rahman Alif yang mendapatkan bola liar langsung menyedul bola ke gawang Saudi Arabia dan membawa Uzbekistan unggul 2-0 Hingga pelit panjang ditirp oleh wasit, Uzbekistan memperkenalkan kebundukan 2-0 atas Saudi Arabia Atas kemenangan ini, Uzbekistan memperoleh tiket menuju semifinal untuk melawan timnas U23 Indonesia Semoga Garuda muda melaju ke final seperti yang diucapkan oleh Sinta Yong Saya mengatakan kepada anak-anak untuk mempercayai saya dan mengikuti saya dan kami bisa mencapai final Saya pikir kepercayaan diri yang saya berikan kepada para pemainlah yang telah membawa kami sejauh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!